tim gue jadi emas cik gokil ya yang anak tahun 90an pasti tahulah ini batik kapan ya pakai baju SMA udah biasa cik ini batik ST bos ya buat ya ibu kenapa ini ibunya buset tuh boleh gitu nggak bisa nggak bisa anjing salah jalan pura-pura kesin aja ternyata nggak boleh masuk takut ketangkap ya kan halo cuy aku coba lagi sama gua ketemu lagi sama gua dan botong bergabung yang kentalin gue kasih selamat datang di channel gua kecoba kabar kalian semua semoga dalam kan baik-baik saja ye oke cuy gua udah ada di pusat simnya Jepang sih jadi ya di video kali ini gue pengen memperpanjang sim Jepang sih ya sim Jepang gua jadinya udah mati cuy bukan udah mati sih mau mati cuy ya bulan Mei sim gua mati jadinya gua pengen perpanjang sih di bulan tiga ini cintin gua udah dapet surat-surat cintanya nih jadi di apa pusat sim Jepangnya gua pengen kasih lihat ke kalian ya ini sudah cinta gua cuy ya sudah cintanya dari ya pusat sim Jepang disuruh memperpanjang simnya cuy ya biayanya sekitar 3000 yen alias 300.000 cuy ya dapat Gorodo sim cuy jadinya sim emas tuh jadinya gua nggak melakukan pelanggaran apapun jadinya ya gua dapet sim Gorodo jadi ya jadi 30 menit doang sih jadi sim gue nih nih sekarang warna biru cia nih sim gua terlihat sim goce jadi sim gua sekarang warna biru tuh ya bisa lihat ya warna biru ya tuh tuh rambutnya juga mantap cuy dipang cuy jadi sim Jepang itu ada warna biru ada warna hijau sama warna emas cuy ya kalau warna hijau itu untuk yang baru-baru bikin sim yang warna biru yang udah bikin sim tapi melakukan pelanggaran sama yang warna emas itu ya nggak melakukan pelanggaran selama dua tahun cuy ya sama dua tahun berturut-turut dia nggak melakukan pelanggaran sim jadi simnya jadi emas cuy ya kaliannya biar-biar kalian tahu ya jadi ya gua kali ini perpanjang sim dan gua dapet sim masih karena gua ngelakukan pelanggaran apapun cuy di Jepang tapi di dalam nggak bisa di videoin nggak bisa di vlog nggak bisa diapapain karena di Jepang itu counterpolisi sekolahan gitu pusat-pusat sim pusat belanjaan itu dilarang untuk video biasanya rata-rata cuy ya pusat-pusat sim gitu nggak bisa di videoin cuy ya jadi langsung aja aja gue pengen masuk sih ya terus kita sambil ngoceng-ngoceng sambil kalau udah apa kalau udah selesai aja ya jadi gua pengen pakai di sini aja nih biar yang jaman cuy tuh parkirnya lumayan tanah sih mantap ya Nah jadi gue pengen masuk lu cuy ya gue jadi pengen masuk lu cuy pengen urus-urus kita masuk cuy yo kecigu udah selesai perpanjang simnya cedim gua jadi emas cek gokil deh pokoknya ya Nah di satu sim ini cek gua gua jelasin sekalian cek di satu kertas ini ada sih ada ogata deh yang paling depan truck ogata yang kedua itu mobil Jum juga atau mobil terus ada ogata niring ada mobil ada motor juga jadinya satu di satu lembar ini cek di satu lembar ini bisa-bisa 456 kalau banyak simnya banyak aja ya jadinya jadi misalkan gue melakukan pelanggaran satu hal di motor misalkan kecepatan yang melebihi kecepat batas normal gua siapa tangkap apa sim gua hilang gitu ya jadi semuanya hilang sih nih tiga-tiganya hilang mobil hilang truck hilang motor gua juga hilang sih jadi semuanya ada satu di kartu ini sih nih kartu ajaib nih harganya gila nih ratusan juta sih hahaha ya sih kita sambil jalan-jalan deh jadi maaf sih nggak bisa di vlog biasa lah Jepang lah ya berketat banget masalah-masalah kayak gitu-gituannya Oh ya tadi gue juga Cini tuh batik STC yang anak tahun 90-an pasti taulah ini batik kapan ya batik STC kejayaan eh pakai baju SMA udah biasa C ini batik ST Bos ya aduh kontinnya kemana lagi kuncinya mau ada lagi aduh lupa lagi aduh eh batik ST Bos ya oh di sebelah sebuah kanan gue juga akunan kiri gue juga ada nih udah PCX nih PCX ya di sini sekalian review ya siapa PCX di sini ada Giorno apalah ya moturnya rincang ini disitu doh Suzuki address di mantap sih jalan nih kucis satu lagi tuh nih nih ada bebek-bebek nih sekarang ya gue ya gokil mantap cuy sambil jalan-jalan gitu sih ya jadi gue nonton-nontonin video gitu Cis selama 30 menit ya ya karena sim gue jadi sim simu jadi sim masih jadi ya agak-agak diberikan keringanan sih untuk perpanjang sim ya kalau yang warna biru itu dua jam cuy untuk perpanjang sim doang di Jepang jadinya kenapa emas ya udah gue bilang tadi ya yang orang-orang yang gak pernah melakukan pelanggaran di Jepang itu simenya di emas ya jadi di perpanjang simnya juga cepet banget sih 30 menit jadi tapi kalau biru dua jam cuy biayanya juga 33 apa 3000 yen ya sekitar 300.000 ya kayak gitu enak ya kalau emas ya gila 30 menit kelar nih biasa dua jam gua waktu yang pertama kali bukan warna biru tuh gara-gara apa enggak melakukan pelanggaran juga ya banyak ya jadinya ya warna biru dua jam cuy nonton video tentang yang kecelakaan-kecelakaan di Jepang itu jadinya cuman beberapa menit doanglah kelar ya ya terus sama yang dengerin bapak-bapak ngoceh jadi juga banyak-banyak kakek-kakek mau ini tuh cakep-cakep banget gile ya sampai ngaceng gua nih gokil pokoknya sih jadi yang dibutuhin itu cuman surat cinta sama apa sih melu doang sih enggak bawa enggak usah repot-repot akan foto semuanya segala macam ada udah di sini cik terus kalau misalkan enggak tahu caranya itu dituntun banget sama ibu-ibu yang kakabah ibu-ibu lagi dede-dede gemoy kakak-kakak gemoy penjaga-penjaganya jadinya abis ini kesini abis ini kesini Oh pokoknya di apa di dikasih tahu dengan sebagaimana mungkin sih dengan baik banget lah pokoknya ya enggak ngantri juga lagi cuy ya mungkin karena ini hari Kamis ya aku lagi dapat libur hari Kamis ya kan nggak ngantri sama sekali pokoknya set-set-set-set 40 orang bangku katanya kalau udah 40 orang bangkunya penuh kita mulai gitu ini gitu enggak lama ya sekitar 15 menit 10-15 menitan bangkunya langsung penuh cuy enggak pakai lama yang langsung mulai deh kelar 30 menit gampangnya terpanjang SIM di Jepang sih kakak anjay buat hati-hati ibu mantap ya jadi kayak gitu sih kalau di Jepang jangan enak banget lah pokoknya lah ya gokil apa dikasih prioritas banget sih buat yang nggak melakukan pelanggaran ya kan nih gokil banget sih sih nih ibu nya juga cakep sih ya enggak udah udah mama ya Oh iya jadi di Jepang kan perpanjang sih sebenarnya 2 tahun sih 2 tahun sekali tapi dirubah sih untuk kali ini jadi 5 tahun sekali sih gokil deh 5 tahun sih gila nggak pandang gimana kan 5 tahun aja kalau di sana berapa tahun sih ya gue lupa gue sih kalau bisa juga lima tahun kayaknya ya SIM koknya udah mati ya SIM Indonesia gue nggak perpanjang-perpanjang 5 tahun ya kan jadi untuk lima tahun cuma ini lima tahun ngereka Rp3.000 gila Rp3.000 dua kali Rp6.000 hanya jadi cuman Rp3.000 doang eh di sini cukup kalau misalkan macam-macam gitu SIM gampang hilang sih aduh gue sering bilang juga ya kan kenapa ini ibunya buset ibu bahaya Bu Jangan berhenti sembangun kayak gitu dong berpanjang lima tahun lagi yang nanya bisa gua tujuh tahun simung gua lima tahun gokil wah masuk ke jalan sepi lagi nih jangan-jangan aku bisa gitu apa nih lalu lalu ya gong kecil apa lagi nih ada Honda motor langka bos medis kukil ya dia ramah ini rumah baru yang nanya 33 mtc lumasih petak itu 34 temen lah ya ya rumah-rumah di sini mahal-mahal sih jadi ngomongin rumah tanjakan wajah Hai ke buset jalan buntu si anjing ada-ada aja kan kenapa dibuat jalan buntu si anjing koknya cakep nih kayaknya nih mantap ya Hai panjakan nih sini ponsel dipada didorong hehehe di bawah hadapan nih wih wokil nih ada pemandangan bagus di tengah kota tanya-tanya memang dari rumah gua cuman beberapa medis menasih sesuatu berusukan di dari sini enakan enggak desa-desa gitu Cik ada Nenek ya Hai Maribu Nenek yang neneknya pada ngurung-ngurung pihak ngurung di depan rumah mantap sih dari ngomongin di sini jadi berusukan gini wah ya tapi bener sih ya banyak pelanggaran-pelanggaran di Jepang yang ya kelihatannya kalau disana sepele gitu Cikolitas pele bikin sim hilang sih misalkan ada mobil lemot di depan digini-gini no gini-gini cemani apa sih Auri Unteng apa sih bahkan deh cukup ngerti jangan juga lugalin gitu cia juga lugalin sampai ditintin-tintin ini klakson-klaksonin gitu ya itu bahaya sih kalau di sini akan masalahnya di sini juga drive recorder ada di mana-mana cuy ya di jalan tol banyak di mobil-mobil pada banyak pada pakai drive recorder kan jadi misalkan itu ya langsung viral sih di TV Jepang jemping dulu sih walau jemping ya kan di kakaknya cakep nih bokeh banyak kakak cakep di sini ya main-main ya bocil juga yang gua sekolah itu dia tuh bolos kini ya ning cabut dia cabut sekolah ya cabutin jam-jam sekolah bos muset cabut bos mbolo sanjing mana sekolah hanya tenang sekolah aja kalau enak sekolah di sini apa nggak pakai baju seragam sih Riku juga nggak pakai baju seragam sih kalau pakai baju seragam itu yang sekolah hanya lumayan mahal sih jadi nggak pakai seragam kalau SD SD doang ya SMP tapi baru pakai seragam sih ya dari suka nyemping-nyempingan gua Udih kakaknya gile kakak Udih Pansu ya kan anjay kroknya kelihatan Cik hehehe kakaknya mantap kita masuk ke kiri Cik boleh gitu nggak bisa ya nggak bisa anjing salah jalan kan hehehe pura-pura kesin aja ternyata nggak boleh masuk sih salah jalan dengan perempuan pura-pura aja pura-pura takut ketangkap ya kan hehehe berbentu di sini ya kan Aduh nggak melihat nggak boleh masuk ternyata di sini ya Aduh ada-ada jalan lagi hehehe hampir saja kan hampir saja gue masuk masuk ke lembah ya kan lembah berbahaya gini tuh hehehe Wah ada JK ini sih anaknya SMA ya kan gokil ya bolas bos gile JK ya kan Oh udah sih aku tetep aja lihat ya udah lumayan nggak jelas video gue ya Wicite makasih banget udah nonton video sampai habis ya tetap jaga kesehatan tersemangat sama untuk besok bisa lupa tonton video berikutnya Cik bye bye selamat menikmati